Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum Oke teman-teman kembali lagi dengan saya nah untuk di video kali ini kita mau melihat hasil okulasi kita pada jurut yang kita lakukan kurang lebih 25 hari yang lalu ya kita mau lihat bagaimana hasilnya apakah jadi atau tidak untuk itu buat teman-teman ikuti terus video kita sampai akhir nah ini teman-teman di depan kita ini sudah ada pohon jeruk yang belum lama ini ayah kurang lebih 25 hari yang lalu ya teman-teman kita sudah lakukan okulasi grafting atau tempel pada pohon jeruk ini menggunakan antres pohon BW ya teman-teman Hai nih Nah Alhamdulillah untuk hasilnya ternyata jadi teman-teman untuk melihat hasil okulasi kita jadi atau tidak itu bisa diidentifikasi dengan cara melihat dari mata tunas itu sendiri teman-teman jika mata tunas yang kita tempel itu warnanya masih hijau nah itu dipastikan hasil okulasinya jadi teman-teman karena apa karena berarti tempel yang kita lakukan itu menempel dengan sempurna sehingga mata tunasnya tetap hijau karena dia ya sudah menyatu dengan pohon atau batang sedling itu sendiri jadi seperti itu ya teman-teman Nah Alhamdulillah di pohon ini yang sudah kita lakukan proses grafting atau okulasi tempel Alhamdulillah jadi teman-teman Nah terus langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan Nah untuk mempercepat hasil okulasi kita biar tumbuh lebih cepat agar tunas okulasi kita tumbuh lebih cepat kita lakukan yang namanya yaitu pemotongan dahan sedling atas atau yang biasa dikenal kalau di tempat kita itu adalah lengkur ya teman-teman lengkur itu adalah kegiatan dimana batang sedling atas ini itu kita potong setengah menuju ke atas kurang lebih jarak 15 cm terus setelah dipotong setengah kita tidurkan untuk bagian batang atas ini jadi seperti itu ya teman-teman teknik pengerjaannya kita potong setengah batang dari bibit sedling ini setelah dipotong terus dahan batang atas ini kita posisikan tertidur tujuannya untuk merangsang percepatan pertumbuhan dari mata tunas okulasi itu sendiri jadi seperti itu ya tekniknya teman-teman Nah untuk kegiatan apa lengkur itu sendiri itu hanya digunakan pada pohon atau batang tertentu ya teman-teman tidak semua pohon itu bisa biasanya kita praktekkan pada pohon jeruk pohon kelengkeng terus pohon rambutan jadi seperti itu ya teman-teman Nah mungkin kalau teman-teman pernah melakukan di pohon apa saja nih untuk proses lengkur bisa ditulis di kolom komentar jadi seperti itu ya teman-teman nanti kita akan praktekkan cara lengkurnya nah mungkin langsung saja ya teman-teman kita contohkan untuk cara pemotongan dahan atas sedling ini sebelum kita melakukan proses lengkur alat yang perlu kita siapkan yaitu cukup gunting pruning atau gunting ranting ini ya teman-teman Nah kita bisa gunakan dari merek apapun terserah teman-teman yang penting guntingnya khusus untuk dahan pemotongan dahan atau gunting pruning dan untuk proses pelaksanaannya itu cukup mudah teman-teman jadi kita potong untuk bagian atasnya kita potong bagian atasnya kurang lebih 1 cm dari mata tunas 1 cm ke atas kita potong posisi gunting itu sedikit menyorong ke atas serong ke atas ya teman-teman dan dipotong hanya setengah saja teman-teman tidak semuanya kalau semua kita potong ya habis nanti potong semua jadi hanya setengah oke seperti ini teman-teman bismillah setengah setengah setelah terpotong nih jari ini digunakan untuk mendorong ke belakang otomatis dan yang ini itu naik ke atas ya teman-teman nah terus kita sambut menggunakan gunting ungkit diungkit nah setelah seperti ini terus dipotong selesai jadi seperti ya teman-teman untuk proses secara lengkur nih setelah dilakukan seperti ini sudah dipastikan nanti tunas yang ada di mata tunas okulas ini itu akan tumbuh dengan cepat ya nanti bisa dilihat kurang lebih 6 hari ke depan nanti akan mulai tumbuh jadi seperti itu teman-teman mantap ya teman-teman oke sekiranya itu untuk informasi kali ini ya teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar atau mungkin ada kritik dan saran kepada kita untuk kita bisa ditulis di kolom komentar atas perhatiannya terima kasih jika video ini bermanfaat dan bagus buat teman-teman jangan lupa dikasih like jika tidak bermanfaat bisa di dislike oke dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati